Seorang pengepul kelapa dalam di kawasan beram hitam, Hai Rudi membenarkan, saat ini harga kelapa dalam terus naik. Sebelumnya 1.600 per buah, naik menjadi 1.800 per buah, dan kini kembali naik menjadi 2.000 per buah. Sedangkan untuk kelapa kelas A, 2.100 per buah. Naiknya harga kelapa dalam ini dikarenakan permintaan pasar mulai banyak, sedangkan masa panen kelapa dalam sudah selesai. Kelapa biasanya diambil dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Tanjung Cepung Barat dan juga Tanjung Cepung Timur. Di antaranya, wilayah Pulau Kijang, Desa Pangkal Duri, dan wilayah Kejamatan Seberang Kota. Ini Alhamdulillah untuk saat sekarang ini harga mulai beranjak naik. Berawal dari harga kemarin Anjlok, gara-gara pandemi COVID-19, Alhamdulillah sekarang mulai naik beranjak dari angka 16 sampai sekarang 2.000 sampai 2.1 per buah. Hairudin berharap petani menjual kelapanya langsung ke pengepul agar harganya tinggi dan jangan menjual kepada para tengkulak. Karena di kalangan tengkulak sering terjadi permainan harga. Ari Yusuf, TVR Ijambi, melaporkan.